Pemirsa, saatnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas pagi hari ini, khususnya arus lalu lintas di libur natal dan tahun baru. Kita akan bergabung dengan petugas NTMC Polri, Beriptu Susan dari kawasan Dago, Kota Bandung, Jawa Barat. Beriptu Susan, seperti apa informasi lalu lintas di sana? Baik, terima kasih Febrian dan juga Gemas. Selamat pagi, Pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang, Dago, Bandung. Setelah libur natal dan tahun baru dan juga pada pagi hari ini terpantau kondisi arus lalu lintas dari berbagai titik. Terpantau masih cukup kondusif lancar. Arus kendaraan dari arah Paster yang akan menuju ke Suropati melalui jalan arteri terpantau cukup lancar. Kendaraan masih melaju dengan batas yang normal dan didominasi kendaraan pribadi baik motor dan juga mobil berplat lokal. Namun masih sesekali kami lihat dilewati oleh kendaraan berplat luar Kota Bandung. Dan jumlah volume kendaraan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan mengingat Kota Bandung adalah salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Dan juga salah satu kawasan di tempat saya melaporkan pada pagi hari ini. Dan sama halnya kelancaran juga masih terlihat dari arah Paster yang akan mengarah ke Suropati melalui flight over Pasopati. Juga masih cukup lancar kami himbau bagi para pengendara untuk tidak berhenti di sepanjang flight over dikarenakan akan mengganggu kelancaran dalam berlalu lintas. Dan dari arah Juanda Atas yang akan menuju ke Juanda Bawah pada pagi hari ini relatif lancar. Kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Harap para pengendara untuk menjaga konsentrasi saat berkendara mengingat banyaknya kendaraan yang keluar masuk. Dikarenakan kawasan tempat saya melaporkan pada pagi hari ini banyak pusat perbelanjaan dan juga pusat wisata kuliner. Dan puncak arus balik dipredisikan terjadi pada hari ini sampai dengan besok. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan kembali setelah libur Natal dan Tahun Baru. Untuk memperhatikan keselamatan diri Anda seperti mengecek kembali kondisi kendaraan, kondisi fisik pengemudi dan bahan bakar minyak serta saldo uang elektronik yang cukup sebelum memulai perjalanan Anda. Dan apabila merasalah dapat beristirahat pada res area terdekat. Dan untuk informasi bahwa pembatasan operasional angkutan barang selama Nataru 2024 masih diberlakukan hingga tanggal 2 Januari 2024. Dari pukul 5 pagi hingga akan berakhir pada pukul 10 malam. Dan untuk kendaraan sumbu 3 ke atas dengan angkutan barang tidak diperbolehkan menggunakan jalur arteri. Untuk itu kami berharap kepada para pengendara agar dapat mengikuti kebijakan yang sudah berlaku. Dan pemirsa berdasarkan data IRSMS korlantas Polri yang kami terima pada pagi hari ini, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam. Terjadi 173 kasus lakalantas dengan rician 17 meninggal dunia, 13 luka berat dan 119 luka ringan. Dan dari 173 kasus lakalantas tersebut, 32 persen terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami ingatkan kepada para pengendara untuk tidak menggunakan handphone saat berkendara dan juga menjaga konsentrasi saat melakukan perjalanan. Dan untuk informasi arus lalu lintas, kami selalu siap melayani Anda di 1-500-669. Dan SMS senter kami di 91119, juga sosial media kami di at ntmcpolri. Dan selamat pagi pemirsa dan salam presisi kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih beri tususan informasinya dari Dago Langah Bandung. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!